Intro Zona merah sebaran COVID-19 untuk wilayah kota Bandung membuat tingkat okupansi ruang isolasi yang disediakan 27 rumah sakit terujukan di Bandung semakin menipis Dari data yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna mengatakan bahwa saat ini presentasi okupansi ruang isolasi sudah mencapai 92% dengan rencian ada sebanyak 900 ruang isolasi yang tersedia Meski demikian, Emma mengatakan bahwa seiring dengan menipisnya ketersediaan ruang isolasi untuk pasien COVID-19 banyak pula pasien yang sembuh dan selesai menjalani isolasi Dengan perbandingan seperti itu, kondisinya cukup bisa mengurangi beban rumah sakit dalam penyediaan ruang isolasi Dengan kata lain, pasien yang terpapar dengan yang sembuh bisa bergantian menggunakan ruang isolasi Namun, sebagai langkah selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Bandung mengatakan telah menambah sekitar 900 tempat tidur yang tersebar di rumah sakit rujukan yakni RSHS, Immanuel, Bromeus, Santosa, dan rumah sakit Rotin Sulu Tapi alhamdulillahnya, bahwa rumah sakit rujukan ini terus menamah juga Jadi mereka juga, yang dulunya ada 20x2, hanya 40, ternyata sekarang mereka namah lagi Walaupun sekarang memang penduduk yang mengisinya itu, penduduk Bandungnya itu hanya 58, sekian persen Yang 41, sekian persennya itu penduduk luar Bandung Tapi kan, ya kita kan bukan kota tertutup Dengan keterisian tempat tidur yang sudah mencapai 92 persen Hal tersebut harus membuat warga masyarakat semakin taat dan ketat Dan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang benar Agar wabah COVID-19 segera selesai Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bumi Roska melaporkan